Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Oke, kalau gitu sekarang kita beralih ke Jill. Lo kan sekarang udah jadi entrepreneur gitu deh. Dan dari sesi minggu kemarin juga kan, karena entrepreneur lo berusaha menghemat gitu ya. Jadi lo juga nyari side hustle. Tapi sebelum lo jadi entrepreneur, Jill, ceritain dong kayak kerjaan lo apa dan mungkin side hustle yang pernah lo kerjain. Sebelum gue jadi entrepreneur, gue tuh banyak sih side hustle. Cuman kebanyakan itu gue lebih fokus ke nulis. Karena emang pada dasarnya gue content writer. Yang udah pernah gue jalanin sebelumnya itu adalah jadi penulis untuk berbagai macam klien nih. Yang menarik itu, yang pertama gue pernah jadi ghostwriter untuk venture capital. Jadi partner di venture capitalist. Gue jadi ghostwriter mereka. Di situ belajar banyak sih. Jadi lebih belajar ke arah. Kan yang tadi Gani udah sebut, riset dan segala macam. Walaupun itu sebenernya bukan area of expertise gue banget. Tapi emang belajar aja di sana. Lalu yang kedua, gue pernah jadi klien-klien gue tuh lumayan korporat. Itu biasa aja sih nulis biasa. Yang ketiga itu adalah jadi ghostwriter untuk fashion blogger. Nah ini yang menarik banget sih. Karena akhirnya dari sana gue jadi belajar banyak banget mengenai fashion influencer atau influencer in general aja. Dan gimana how they work, how they think. Gimana bisnis dibalik influencer-influencer kayak gitu. Sehingga akhirnya gue tuh salut banget sama influencer-influencer. Karena ternyata effort yang ditaruh itu gak sedikit gitu. Tapi sebenernya gue pengen nambahin sih. Kalau misalnya dari gue, alasan gue untuk cari side hustle juga ada banyak macem ya. Dari dulu tuh gue kayaknya gak pernah tuh satu job doang. Selalu apa sih? Anda punya banyak waktu luang kayaknya. Gue lebih daripada waktu luang mungkin gue lebih ke arah. Gue memang orangnya pintar manage waktu aja gitu. Dan kerjaan gue emang kerjanya cepat gitu. Jadi, dan kalau gue tuh cuma fokus ke satu doang itu rasanya bosen gitu. Jadi gue tuh jarang banget di fase dalam hidup gue. Cuma punya satu kerjaan pasti gue ada lagi ngerjain apa, ngerjain apa, ngerjain apa. Yang paling menarik adalah yang pertama, gue jadi tau nih menemukan jati diri gitu. Karena sebenernya waktu lulus kuliah itu kan sebenernya dari kuliah sampai waktu lulus kuliah sebenernya gue juga gak tau nih sebenernya gue tuh pengennya apa sih gitu loh. Maksudnya kurang lebihnya tau gitu pengennya apa. Tapi gue gak tau pasti sebenernya jalan gue mau kemana. Jadi dengan side hustle seperti itu gue jadi tau, oh kerjaan kayak gini nih. Jadi pengalaman gue kalau denger kayak, oke eh gue tuh mau buat ini. Terus gue langsung kayak, oh gue udah pernah tuh buat kayak gitu sebelumnya. Dan halangannya disini-sini-sini. Gue udah pernah nih buat kayak gini, ini tuh kayak gini-gini, cuannya dimana gitu. Nah itu kayak gitu-gitu jadi pengalamannya banyak dan akhirnya gue jadi tau gue tuh sebenernya pengennya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau side hustle yang sekarang, itu lebih ke arah memperluas portfolio aja sih. Jadi kita kan sesuai yang kita tau, dunia itu kan gak menentu gitu ya. Kita gak akan pernah tau kapan bisnis yang satu itu akan redup sinarnya. Jadi gue selalu mindset gue adalah gue pengen diversify portfolio gue dan investment juga gitu. Dan kerjaan juga gitu. Jadi gak cuma dalam satu bidang, tapi ada bidang-bidang yang lain. Jadi supaya lebih kokoh-kokoh aja. Tapi itu kalau udah advance sih, kalau memang udah tau lah kurang lebih mau berkiprah di bidang apa, udah tau kelebihan lo apa gitu-gitu. Alright, alright. Oke, thank you Jill. Dan mungkin menarik ya, jadi buat temen-temen yang baru datang, gue riset sedikit room-nya. Jadi kali ini kita akan ngomongin tentang side hustle kayak kenapa sih pentingnya side hustle dan kira-kira side hustle apa yang bisa kita kerjakan ya gitu ya. Dan menarik juga tadi dari Ghani yang ngomong kalau ternyata side hustle itu gak melulu soal uang gitu. Meskipun mungkin di kita mencari apa ya, lebih ke mencari sumber pemasukan tambahan gitu ya. Karena mungkin sekarang, aduh gue masih fresh grade, gaji gue kecil, atau tiba-tiba ada kesempatan di luar kantor yang, oh gue bisa ada penghasilan tambahan nih, makanya gue cari side hustle gitu ya. Tapi juga ternyata ada potensi untuk mengembangkan skill gitu ya. Dari tadi Jill juga ketika dia jadi ghostwriter, ceritanya jadi si fashion blogger, dia jadi belajar dunia baru. Oh ternyata disini dunia influencer seperti ini, dan bisa jadi itu menambah nilai jual dia. Antara satu, dia mau jadi influencer, atau dua, dia mau berkutat di ranah fashion juga boleh, atau di ranah per-influenceran. Dan kalau gue juga mau menambahkan, mungkin ada fakta menarik, jadi ada fakta menarik ini pernah gue cerita di minggu kemarin, jadi Pak Yahya Setihat Maja, lagi-lagi gue angkat beliau, maaf ya Pak. Jadi CEO BCA gitu ya Pak Yahya Setihat Maja, dia itu sekarang hasilannya 27 M, ya 27 miliar setahun. Tapi ya kalau sebulan itu kira-kira 2 M lah, anggap aja ya 2 M sebulan. Nah tapi Pak Yahya Setihat Maja ini dia lulus tahun 79, dan pertama kali dia bekerja itu, gajinya itu 60 ribu. Dia bekerja sebagai akuntan gitu ya. 60 ribu, kalau disetarakan dengan inflasi itu kira-kira sekarang jadi senilai 2 juta gitu ya, 2 juta 100 gitu. Anggapnya sama kayak Jakarta sekarang 4 juta gitu. Jadi gaji CEO BCA itu tahun 79 juga kecil, sampai dia merasa wah dia harus mencari sumber pendapatan lain ya, dengan cari side job, dia menyewakan kaset video gitu di masa itu. Jadi setelah bekerja malamnya dia menyewakan kaset video atau di weekendnya juga, biar ada potensi tambahan pemasukan. Ini kan juga cukup menarik, karena di satu sisi ya juga membantu kita dalam meningkatkan pemasukan ya. Kalau gue mungkin, side hustle gue yang paling aneh, oh mungkin gue cerita sedikit ya. Jadi gue dulu, gue sempat bekerja jadi arsitek. Jadi gue dulu jadi arsitek di Singapura, tapi karena tahun 2008 ada Crismond gitu ya, Crismond kena layoff. Terus sebenernya udah keterima di perusahaan lain, di Singapura juga, cuma work permitnya nggak diterima. Karena mungkin waktu itu Kementerian Tenaga Kerja lebih mengutamakan orang wakil dulu lah yang kena layoff gitu. Jadinya gue balik ke Indo, dan balik ke Indo gue jadi main sosmed dulu, main sosmed mulu gitu kan. Main sosmed, dan akhirnya ternyata dari sosmed gue bikin akun, ada akun Twitter waktu itu, anjing gombal, dan jadi influencer lah masa itu di tahun 2010 gitu. Dan itu, wah ternyata ini juga bisa jadi sumber pemasukan di site income, yang ternyata mendatangkan gue ke pekerjaan sebagai social media eksekutif di digital agency lah. Dan akhirnya sampai 10 tahun kemudian gue jadi social media, kerjanya jadi social media practitioner gitu kan, baik secara sebagai content creator dan juga sebagai professional. Nah ini juga buat teman-teman bisa jadi sehasil yang kamu kerjain sekarang gitu ya. Bisa jadi itu akan jadi karir kamu di masa depan, tergantung cara kamu menilainya gitu ya. Nah gue mau sambil menunggu teman-teman, kalau ada yang mau sharing, gue mau ke Gani dulu deh. Gan, jadi kan lo sempat kuliah di UK ya? Inggris ya? Iya. Selama berapa lama? Setahun? Setahun setengah lah totalnya. Nah, waktu itu kan oke lah, lo ada beasiswa. Tapi apakah beasiswa itu meng-cover lo, meng-cover semua biaya bulanan di sana, atau lo harus cari, saya jawaban lagi? Sebenernya kalau konteksnya kuliah sambil kerja, justru gue waktu S1 sih, John. Oke. Karena S2 gue lumayan ter-cover semua, jadi gue emang orangnya juga mau fokus belajar waktu itu, jadi nggak terlalu banyak gue ngambil side-sides sih. Itu bahkan gue kerjanya justru pas gue S1, gue kerja sambil kuliah gitu ya. Kuliah, lo ceritain sedikit dong, waktu itu lo ngambil kerjaan apa, terus kapan, terus nemunya di mana? Jadi dulu waktu gue S1, kan gue ngambil gap year ya. Nah, waktu gap year itu, gue kerja di sebuah agency kreatif. Oke. Jadi apa tuh penulis? Jadi kreatif supporting lah. Jadi kerjaan gue bantuin bikin copy-copy gitu loh, copywriting ya. Bukan copy-copy yang maten gitu ya. Bukan copy-copy ya. Gue bikin apa namanya. Gun, copy dong, gun. Oke. Jadi misalkan ada ads-ads gitu lah, jaman itu kan, yaudah gue yang disuruh masukin-masukin tulisan. Karena bos gue dulu tahu gue suka nge-block. Nah, mulai dari situlah gue punya passion juga lah buat nulis gitu ya, nge-block dan sebagainya. Nah, waktu gue keterima S1, mulai kampus, gue nggak ninggalin pekerjaan itu. Jadi teman-teman gue juga sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa pada waktu saat itu, gue menghabiskan waktu gue juga sambil kuliah, gue juga tetap lanjutin kerjaan gue itu gitu loh. Awal-awalnya. Tapi ini mungkin ada konteks ya. Waktu itu kan gue jadi masih muda banget tuh, Jon. Dalam artian umur berapa? 18 tahun lah ya. Awal-awal atau 19 tahun. Nah, jadi mungkin berbeda ketika gue udah lulus S1, udah di usia-usia sekarang, ngambil side hustle ya. Tapi waktu zaman itu, lebih, bukan berasa side sih, justru kalau gue nggak ngambil kerjaan itu kan, gue nggak punya uang jajan yang lebih, segala macem gitu ya. Nah, itu satu hal sih. Tapi mungkin tadi gue mau nambahin sedikit ya, Jon. Di awal tadi kan gue bilang, menulis salah satu contohnya, bahwa side hustle yang gue ambil itu, bukan mencari uang gitu ya. Tapi sebenarnya, itu cuma salah satu contoh, karena juga side hustle gue yang lain justru adalah, lucunya, itu adalah penghasilan yang jauh lebih besar dibanding pekerjaan utama gue gitu loh. Nah, tadi, kan gue bilang ya, gue ini scholar, researcher gitu ya. Dan, ya gue nggak tau mungkin teman-teman di bawah, ada juga yang profesinya di bidang akademik, dan, ya sama-sama tau lah, dalam artian bidang akademik itu, tidak terlalu banyak, apa, dan penghasilan yang bisa kita dapat. Nah, akhirnya, gue juga memberanikan diri ya, dengan skill yang gue punya, ini kayaknya, bisa nggak ya, apa namanya, dalam artian, mencari penghasilan lebih, tapi dengan, tetap dengan skill, ataupun kegiatan yang mirip-mirip lah, isunya dengan kebijakan publik, dan sebagainya. Nah, lucunya, ternyata, ada skill tertentu, dengan orang melihat-lihat tulisan gue, di situ gue, segala macam, mereka suka, dan akhirnya gue, untuk beberapa perusahaan, jadi, konsultan gitu, untuk ngurusin public affairs mereka. Jadi, ini kayak, dua sisi mata uang ya, gue sebagai bidang akademik di non-profit gitu ya, kantor gue di Tinteng, tapi juga gue, di sisi yang lain, akhirnya, di sela-sela kesibukan, juga bisa ngebantu perusahaan-perusahaan gitu, apa namanya, membantu mereka untuk urusan-urusan government affairs-nya, which is, kalau ditanya penghasilan, nah itu gue ambil karena penghasilannya, gitu loh, itu gue ambil karena nominal. Jadi, maksud gue adalah, tadi gue mau bilang, tiga kategori itu, sebenarnya, ya, macam-macam alasan yang gue ambil untuk, apa namanya, mengambil satu-satu sajub itu. Tapi, dengan, gue selalu berkomitmen bahwa, profesi utama gue adalah peneliti. Jadi, apapun itu, prioritasnya harus di bawah itu, gitu loh, gak bisa, gue, melompat ke yang mana, gitu. Tapi itu lagi-lagi pilihan-pilihan hidup orang, ya. Terus, yang lain juga, misalnya, waktu gue lulus S1, nah, pas lulus S1, itu momen di mana gue sadar bahwa, jadi skolar itu, kecil gitu gajinya. Jadi, waktu itu, gue lulus, terus gue jadi asesan peneliti di sebuah lembaga. Gaji itu kecil banget, John, gak nyampe, bahkan bukan gaji itu, itu kan karena proyekan gitu loh, John, kalau di non-profit. Dan itu, apa namanya, dalam artian kurang lah, bahkan di bawah OMR waktu itu. Dan akhirnya, apa yang gue lakukan, yang gue lakukan adalah, gue buka les. Gue buka les, orang tahu gue jago nulis, orang tahu gue, apa, sangat, apa, akademik. Gitu orangnya, akhirnya gue buka les, untuk apa? Untuk membuat skripsi. Tapi gue bukan ghostwriter ya, kelas buat bikin skripsi. Iya, jadi gue semacam dosen, apa, pembimbing bayangan, paham gak? Jadi itu service yang gue kasih, buat beberapa orang. Which is kayak lumayan, waktu itu dapetnya. Dan akhirnya, ya gue bisa survive lah, sampai akhirnya gue, S2 dan pulang, akhirnya jadi beneran peneliti. Jadi gue mau bilang bahwa, memang dari gue, cukup muda, apa, side job itu tuh udah di otak. Kepala gue, memang kayak gimana ya, kalau gue mau mengejar sesuatu yang gue mau, sebagai core, apa, kerjaan gue, gue harus imbangin juga. Mau gak mau kan, perut harus diisi gitu ya, dengan cara-cara lain. Gitu loh. Jadi, sebenarnya ada beberapa sisi-sisi, apa, side job yang kayak gitu juga, sebenarnya gitu. Oke. Kalau Jill sendiri, Jill, ada side job paling aneh yang pernah lo terima gak, Jill? Gak ada sih, selain yang tadi, jadi ghostwriter untuk, fashion influencer aja gitu. gitu. Oke, oke. Gak ada lagi, Jill? Gak ada. Kerjaan gue cukup, normal-normal aja sih sebenarnya. Kalau sekarang gimana sekarang? Kalau sekarang, normal-normal juga sih. Belum ada yang sampai, unik banget gitu. Enggak. Aduh. Joki Mobile Legends, bukan lu Jill? Waktu itu bilang gue. Acai. Kalau gue udah bisa jadi joki, gue udah. Enggak, enggak, guys. Enggak. Kalau gue, gue apa ya, gue mau cerita juga. Salah satu side hustle yang pernah gue terima adalah, jadi waktu itu, ada temen gue yang dia seorang, arsitek juga, sempat kerja bareng di Singapura. Terus dia ngambil S2 di Itali. Gitu ya. Terus, gara-gara dia, gue mendapatkan, pekerjaan jadi juri untuk, lomba desain dashboard, mobil. di Indo. Jadi, jadi ada dua orang. Dia kan kebetulan desain produk gitu ya. Kuliahnya lagi ngambil desain produk. Terus, nah, dia mencari juri untuk salah satu brand mobil di sini, mau bikin, mau ngeluarin mobil baru. Terus, desain dashboard-nya, gue adalah salah satu jurinya. Jadi, ada satu seorang desainer, satu lagi apa. Terus, gue katanya dianggap waktu itu mewakili milenial, apalah gitu, yang berjiwa muda. Kalau lu milenial, lu baby boomers bukan juri? Milenial gue. Waktu itu gue masih milenial. mantap. Itu, itu aneh tapi, gitulah. Dan juga, gue juga pernah jadi surveyor, jadi ada satu agensi di Jepang, dan mereka butuh jualan buat, ini kan, buat, apa, mereka butuh target audience di Indo, jadi pengen tahu, jadi mau reset. Nah, reset-nya lewat gue, jadi tiap bulan itu, gue ngirimin satu interview in depth gitu ya, soalnya oke, gue mau interview working moms gitu, mereka habit-nya kayak gimana, gitu kan, apa, mikirinnya apa gitu, problem di kehidupan sehari-harinya apa gitu, atau misalnya, ayah yang juga seorang, apa, hobi, modif mobil gitu-gitu loh, jadi sesuai dengan berif mereka itu, tiap, tiap bulan gue ini, gue kirim ke Sono, jadi gue interview cuma, ya, tiga jam lah, dua jam, dua jam, motok-kating datanya, gue kompal, analisis lagi, ya paling lima jam, lima jam itu gue dapet lima juta, lumayan juga sih, gitu. Eh, gue punya, punya, ini loh, cerita, khusus juga tuh, buat surveyor lu John, jadi, kan dunia gue juga deket dengan, survei-survei gitu ya John, jadi, gue, apa namanya, waktu gue kuliah, itu salah satu duit utamanya tuh, bantuin proyek itu, survei John, jadi, kayak di kamp, gue gak tau di kampus tuh, tapi kalau di kampus gue tuh, itu kayak, apa, sumber lumbung uang utama tuh, jadi surveyor ke daerah-daerah, kalau ada survei-survei sosial, survei-survei, politik gitu ya, kayak elektabilitas, segala macem gitu, itu mahasiswa paling suka tuh, dan lucunya, sekarang kan gue, di think tank ya, yang salah satu kerjaannya juga, sering kali kita bikin survei, jadi, kita setiap bikin survei tuh, gue giliran gantian gitu, nyariin, surveyor-surveyor di tiap daerah, seluruh Indonesia gitu ya, terus juga yang, yang lucunya, memang ternyata, untuk surveyor seperti itu, banyak sekali yang tertarik gitu, jadi, biasanya, gue kalau di daerah-daerah, di kantor gue tuh, kita punya yang namanya, core lab, coordinator lapangan gitu, jadi, setiap ada survei, pasti core lab-core lab itulah yang dihubungin, di setiap daerah, di semua provinsi di Indonesia, nah, core lab-core lab itu, mereka punya profesi masing-masing, seperti misalnya, dosen ya, terus juga, orang kantoran, korporat, dan sebagainya gitu, dan mereka selalu mau, dan pasti, jalan gitu, kalau kita, apa, nelfon gitu ya, eh, kita mau ada survei ini nih, apa, kemarin gue ada studi soal grab misalnya ya, dampak ekonomi grab misalnya, yaudah, orang-orang itu yang bergerak di lapangan, dan di bawahnya mereka tuh kayak mahasiswa-mahasiswa, itu, apa, unik juga sih, dalam artian, orang-orang itu bahkan, sudah seperti jejaring gitu, jadi kayak, memang mereka udah tahu, pasti setahun, ada beberapa kan, survei pasti kan, kayak, lu, kalau lihat berita gitu ya, survei politik, ya kan, itu kan kayak, berapa bulan sekali, ya kan, itu bisa jadi, orangnya sama loh, jadi, ya di daerah, misalkan di Bogor, itu semua lembaga bisa jadi, ya orangnya itu doang ya, survei gitu, jadi, fakta-fakta menarik, set hasil orang-orang di daerah, itu salah satunya itu, jadi survei politik, dan, iya, dan ini juga sebenarnya, teman-teman bisa, cari peluang sih, buat jadi, apa, responden ya, buat jadi responden survei, jadi, betul-betul, tapi kan ini loh, model yang kayak apa, di jakpat gitu ya, jajah pendapat, jadi ada satu website, jajah pendapat, dimana kamu bisa, mengisi, survei, dari, mereka, macem-macem, mau dari brand ada, dari apa ada gitu ya, jadi, setiap ngisi, kayaknya dapat poin, atau aku lupa gue, udah lama enggak, gitu, nah nanti poinnya bisa kamu redeem, jadi apa gitu loh, dan ini juga, ada teman gue, yang kemarin sempat cerita, gue disuruh gabung, dengan, ada yang namanya, GLG gitu ya, jadi, ini itu, klien international, jadi, gue, gue, itu side job gue, oh side job lo juga, apaan sih tuh, gue enggak tahu, nah jadi gini, jadi intinya, wah gila itu cuan banget, enggak gohong, betul, kalian bisa coba, cek GLG, itu golf5golfinsights.com, gitu ya, jadi ini adalah, intinya klien-klien international, mereka akan lempar, survei international disitu, gitu ya, nah itu lo bisa dibayar per jam, itu minimal kayak 100 dolar, dan juga, misalnya temen gue ini, dia dapet klien yang konsul 15 menit, dia dibayar 70 dolar, lumayan, 70 dolar 15 menit, lo jadi narasumber gitu, apa gimana sih? jadi itu gini, silahkan jawab, lo, lo daftar gak sih John, enggak? belum, gue baru diceritain gitu, dia ngajep gue, oh gue, gue memang, gue first hand ini, pengalamannya, tapi gue gak menyangka, kalau itu tuh unik, karena menurut gue, mungkin semua orang udah tahu, tapi anyway, kalau buat yang gak tahu, jadi GLG ini adalah sebuah konsultan, yang, dia tuh kayak, pihak ketiga gitu loh, jadi ada klien, yang mau ngebangun bisnis misalnya, tapi, gak tahu nih, misalnya, orang Amerika mau bangun bisnis Indonesia, tapi mereka tuh gak tahu apa-apa, mengenai market Indonesia, makanya pengen ngobrol-ngobrol, sama orang yang sudah berpengalaman gitu, nah, sebagai gantinya, kita sebagai expertise-expertise, misalnya, kita tuh, disuruh upload CV, bener-bener kayak Linkin gitu kok, kayak disuruh upload CV, dan segala macam, expertise kita tuh dimana, latar bakal kita apa, lalu, pengalaman-pengalaman kita, dimana-mana aja, kemudian, dari sana, nanti GLG ini, akan menghubungkan kita, dengan orang-orang, yang pengen ngobrol sama kita, nah, ngobrolnya tuh, bener-bener yang super, super profesional, jadi tuh, nanti, ada, kita ada account manager, nanti dia bakalan, nanti, ini ya, ada klien tertarik ngobrol sama lo, gitu, menarik sih, jadi, waktu itu gue pernah, dapet klien, mau buka, dia sih biasanya, tipikly, mereka gak akan kasih tau, mereka tuh mau buka apa, karena biasanya masih confidential, tapi, kita akan disuruh, jawab beberapa pertanyaan dulu, sebelum mereka mau interview kita, jadi, kita, lumayan banyak deh, step-stepnya, pertama, moral, karena, pertama, mereka harus, GLG ini, gak pengen mereka tuh, dituntut gitu ya, jadi, mereka tuh, pengen memastikan, kalau kita itu, gak membocorkan rahasia, perusahaan kita yang sebelumnya, jadi, jadi, ada tes-tes kayak gitu, kemudian, nanti pas hari H, kita bakal dihubungkan sama kliennya, gue gitu, ngobrol, sekitar sejam, dapet 150 dolar, ngomongin apa tuh, lumayan banget, topiknya apa, iya, iya, sumpah, jadi, mereka itu, gue gak tau, mereka tuh mau buka apa, cuman, gue jadi latar belakang gue ini, gue dulu pernah kerja di salah satu, travel, travel, perusahaan travel, teknologi, semacam travel loka, tapi, travel loka experience, jadi, mereka tuh cuman jualan kayak, Disneyland ticket, dan lain-lain doang, tapi, dari Taiwan, nah, klien-klien dari GLG gue ini, pengen ngebuka semacam seperti itu, gue gak tau dimana, mereka pengen nanya-nanya, kesusahannya apa, terus, lebih ke arah ini sih, oh, kurang lebih cara ngebangun timnya tuh gimana ya, kalau misalnya kita tuh remote, karena kita tuh semuanya gak tau apa-apa, kayak gitu-gitu lah, kalau misalnya lebih dari sejam, nanti tuh di charge per minute, sumpah, per menit, jadi tuh, per menit, jadi, mereka tuh fair banget, bener-bener, very professional, jadi, setiap menitnya direkod, oh, oke, kalau lo kelebihan berapa menit, ntar lo dibayar per menit, kita boleh ngomong jawabnya, lama-lama gak, atau muter-muter gitu, jadi, mereka bakalan, mereka bakalan bisa ngerate kita, jadi misalnya, kita udah pasang charge pertama nih, terus, gue seingat gue tuh gini, ntar tuh, dia bakalan, orangnya juga bakalan ditanya, lo satisfied atau enggak, gitu, sama, dengan jawaban yang lo dapat, dengan harga segini, gitu, biasanya tuh, orang-orang, banyak deh, orang-orang dari Dubai, sama segala macam, mereka tuh, ini, jadi, kalau lo rajin update CV, tapi lumayan banyak sih saingannya, jadi, ya, rajin-rajin aja update CV, terus, abis itu, nanti yang bakalan pilih kita, itu adalah, orang GLG-nya sendiri, jadi, mereka bakalan, kasih ke klien, ini lo list of expertise, orang-orang expert, yang bisa, menolong lo, dalam beberapa hal, gitu, interview-nya bahasa Inggris ya? most likely, iya, kecuali kalau lo dapat klien bahasa Indonesia ya, tapi, itu salah satu edge kita sih, sebagai, profesional di, third, third world country, iya, beneran, sebagai negara berkembang, gitu ya kan, itu tuh, dan Southeast Asia, yang kebanyakan, orang, investor-investor luar, yang punya banyak uang, mereka kebetulan lagi mau, bangun sesuatu di sini, gitu, jadi, lumayan, ini sih, lumayan, oke banget, karena kalau, profesional biasa doang, gak ada pengalaman-pengalaman unik, yang menurut orang bule itu unik, gitu, oh kerja di Indonesia, Indonesia itu negara unik, gitu kan, kalau gak ada kayak gitu-gituan, mereka juga gak, kecil kemungkinan bakal pilih kita sih, oke, oke, iya, betul, tapi gue gak tau, apakah limited to market research ya, itu kalau gue kan, misalnya orang marketing kan, jadi gue, lebih ke arah kayak gitu, kalau misalnya, Rana, lo pasti banyak juga sih, Gandil, kalau lo mau mendaftarkan diri, justru gue bikin aja, buat gue sendiri, oh buat lo sendiri, bisa, 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 lo bisa daftar jadi, klien, bisa daftar jadi, narasumber, gitu, ya gitu, ya cuman anyway, GLG itu lumayan menarik sih, dan mereka super profesional kok, oke, tapi yaudahlah, kita ngomong yang lebih dekat lagi lah, gak usah ngomong GLG atau apa kan, gak accessible buat banyak orang, atau mungkin bisa jadi, yang tadi yang di share oleh Jill, itu membantu kita membuka mata, wah ternyata ada peluang ya, bahkan jadi responden, survey aja bisa dapet, bisa dapet duit, ya pemasukan tambahan, dan mungkin disini kita, coba ini deh, kita coba ngobrolin buat sekarang, kira-kira yang potensial jadi apa ya, saya jawabnya, kira-kira apa, menurut lo Jill, dan juga Gani, dan mungkin temen-temen ada yang mau, apa, ada yang mau cerita, silahkan, angkat tangan, ini ada nih, jadi, kita akan, coba-coba ulik, kira-kira di masa sekarang ini, apa sih, side hustle apa yang kira-kira bisa menguntungkan, nah, ini juga kita sudah katakan, Hasan, halo Hasan, halo halo, Hasan, boleh dong cerita soal side hustlenya, kira-kira apakah ada yang unik, atau misalnya ada tips dan trik, atau lagi ngerjain apa, silahkan Hasan, masih nyambung nih soal yang research-research itu tadi gitu, tentang menjadi responden, tentang survei-survei, dan yang berhubungan dengan itu gitu, nah jadi, aku itu pernah dapet, kayak survei gitu, dan aku ditawarkan untuk menjadi responden, dan untuk sekedar ngisi aja itu, aku dapet 55 dolar, ngisi doang, 55 dolar, ngisi doang, itu, itu Indo apa di luar, di luar, di luar berarti ya dolar, oke, pertama itu, jadi kan, ada satu komunitas gitu, kalau gak salah, waktu itu berawal dari kaskus gitu, kemudian, ada temanku yang udah gabung di sana, tiba-tiba dia tuh ngirimin kayak kode referral gitu, caranya ini coba deh di sini, ini ada satu, survei untuk, kepada orang-orang yang expert di, kayak digital marketing gitu, kebetulan aku sibuknya kegiatanku di digital marketing gitu, nah, terus aku isi tuh di situ, tiba-tiba, gak lama setelah itu lah, mungkin, ya lumayan sih, kayaknya dua harian gitu, sekitar dua harian, aku tuh tiba-tiba dapet email, bahwa aku bisa klaim, sekitar 55 dolar gitu, totalnya, itu hanya sekedar ngisi itu, dan lebih serunya lagi adalah, kalau kita kemudian bisa, ngasih referral, siapa aja expert yang, mungkin aja bisa ngisi si survei itu, kita bisa dapet 25 dolar lagi dari situ, dan si, si orang expert yang ngisi itu, akan dapet 50, gitu, nah, bisa jadi MLM juga, ya, bener-bener kan lumayan tuh, dapet 25 dolar gitu, sejuta itu lagi link, ya, totalnya segitu, nah, dan itu tuh, sebenarnya, kalau, kalau diitung-itung, mungkin setahun itu bisa, lumayan banyak sih, waktu itu aku sempat dapet, empat kali gitu, dalam dua bulan, dan aku hanya ngisi gitu doang gitu, dan enaknya lagi, satu link ini, satu link referral, misalkan dari aku gitu ya, satu link itu, bisa dipakai buat dua expert, jadi, aku dapet 50, si orang-orang itu, masing-masing dapet 50, jadi totalnya ada 150 dolar, yang dikeluarkan untuk, tiga responden gitu lah, dan itu, ya, kita cuma ngisi doang, gak butuh, waktu yang banyak-banyak, paling kalau gak salah, waktu itu, ngisinya cuma sekitar 10 menit, sampai 15 menit, dapetnya segitu kan, lumayan banget itu, betul-betul, namanya, namanya Newton X, kalau temen-temen mau cobain, apa-apa namanya? Newton X, Newton X, oke, oke, right, Newton seperti Isaac Newton? Iya, betul-betul, tulisannya begitu, Newton X, oke, jadi mungkin buat temen-temen, silahkan, kalau misalnya kepikiran, terima kasih banget, Hasan, buat sharing-nya, Hasan, stay di sini ya, jadi, jadi sekarang, gue, ada beberapa ide nih, ada beberapa ide, inspirasi side hustle gitu ya, kan menurut gue juga, sekarang kan di dunia digital ini, kita kan lagi, rame dengan konten ya, kayak di mana-mana ada konten, menurut kalian, kira-kira, jadi penulis, itu, apakah, jadi bisa jadi side hustle, menjanjikan di dunia penuh konten ini, gimana? Gani, Jill, Hasan, yuk Gani silahkan. gue bisa bilang, sangat menjanjikan sih John, karena gue, jujur, banyak sebenarnya yang nawarin, jadi, nulis, rutin banget, tapi, karena saking rutinnya, jadi gue tolak, tapi buat teman-teman yang mungkin, mencoba-nyoba, itu media-media online, banyak banget yang, yang apa namanya, sebenarnya membutuhkan, baik ghostwriter, maupun penulis opini, dan target-target utama, itu sebenarnya, media-media online, yang menengah, sampai yang, baru jadi, gitu ya John, biasanya itu mereka, bisa menghargai, satu artikel, ya artikel, hitunglah, misalkan 400 kata, 800, paling panjang lah sekarang, itu sekali nulis, kalau medianya, lumayan gede, gitu ya, gue pernah ditawarin, satu tulisan, dibayar 500, sampai 1 juta, dulu gue pernah, gue bisa menghasilkan, 10 juta, hanya dalam waktu, 1,5 bulan lah, itu, jadi gue kirimnya terus, tapi gue pikir-pikir kayak, kalau gue kan nyari kualitas, jadi gue gak lanjutin, cuman, gak butuh duit ya, ya duitnya, apa cari dari yang lain, butuh aktualisasi diri ya, iya butuh aktualisasi diri, nah, kalau itu, banyak sih John, apa namanya, media-media online, tapi ya lagi-lagi, ada dampak-dampaknya sih sebenarnya, misalkan kayak, ya kualitasnya jadikan, gak ter, apa namanya, media tersebut ya, kualitasnya jadi gak terlalu, bisa kita harapkan dan sebagainya, tapi, kalau dari sisi kitanya, nyari-nyari duit, tadi kan lo jadi surveyor, berapa tadi, 500 ribu gitu ya, itu sebenarnya, satu artikel tuh, itu harga ghostwriter, satu artikel, kalaupun mau pakai nama lo sendiri, juga gak masalah kayaknya, tapi, biasa kalau orang-orang tertentu, misalkan ditunjuk, misalkan, Gani, mau gak nulis dikitapunya, gitu, biasa itu, nekunya bisa lebih tinggi gitu, misalkan satu artikel, gue mau sejuta, kalau lo mau sejuta, ayo gue tulis, gitu misalnya ya, cuman, untuk yang biasa-biasa aja, itu sangat menarik sih sebenarnya, apalagi sekarang, banyak banget, itu tuh, gila, apa, media online tuh banyak banget, dan, lo bisa lihat di kolom opini ya, kalau dikit, itu berarti masih dikit yang, yang mau nulis, gitu. Kalau dari gue, kalau, kalau si Gani kan lebih ke arah, yang profesional banget, gitu ya, tapi dalam, pikiran gue, lebih ke arah penulis, dalam arti, nulis, copywriter ya, jadi bukan content writer, beda kan, kalau content writer, sama copywriter, nah untuk copywriter ini, juga lagi banyak banget dicari, jadi misalnya, gak usah copywriter yang, oh, tagline iklan, gak usah yang sampai, kayak gitu, gitu juga boleh, kalau emang ada, cuman, sesimpel, misalnya, nulis, skrip, untuk, tiktok video, itu tuh, sebagai, gue sebagai business owner, untuk nyari penulis, yang bisa, saya kreatif itu, untuk, storytelling, dalam, tiktok, instagram, instagram reels, youtube, itu tuh susah banget, bener-bener susah banget, gak tau gimana caranya, gue mau ngepost, kerjaan pun, gue gak tau, itu tuh tulisnya tuh, gue mau cari, orangnya itu, ekspertisnya dimana, gitu, karena, berbeda dengan, keahlian yang dibutuhkan, untuk menulis, paragraf, seperti yang si Gani, beda juga, ekspertis yang dibutuhkan, untuk bisa, membuat, satu storyline, yang menarik banget, selama 30 detik, di tiktok, dan, yang nyantol banget, buat anak muda, nah itu tuh, satu hal yang berbeda, dan ini tuh, sesuai yang tadi gue bilang, belum ada namanya, gitu, jadi kalau kalian tuh, mau cari, side hustle, kalian tuh, gue sarankan sih, kayak gini, dulu, gak ada tuh, yang namanya tuh, ghost writer, untuk jadi, untuk fashion influencer, gak ada, cuman, gue waktu, waktu dulu, lumayan mikir gitu ya, gue punya keahlian, menulis, gue suka, dengan fashion gitu, dan gue tertarik, untuk belajar, lebih in depth, mengenai dunia fashion, dan gue, gue waktu itu, nyari, fashion influencer, mana-mana aja, yang top, itu pertama, yang kedua, yang kurang lebih, personality-nya gue suka, dan gue bisa get along, dan gue email mereka tuh, masing-masing tuh, eh, gue ini ada keahlian ini, dan gue tau, kayak kerjaan lo tuh sibuk gitu, gimana kalau, tulisan-tulisan, caption, blog, youtube script, kayak gitu-gitu, lo kasih ke gue, nah itu tuh, gak ada satu, kerjaan, nama kerjaan khusus sih, maksudnya mungkin, simplify-nya ghost writer gitu ya, cuman gak ada tuh, yang kayak, formalnya namanya apa, nah banyak banget, kerjaan-kerjaan kayak gitu, yang sebenarnya, lo bisa nawarin ke orang, eh, gue tau nih, lo, gue ada keahlian ini, dan lo kayaknya, kesulitan di bagian ini, gue bisa bantuin, gitu, dan itu tuh, jarang, waktu itu dia gak nge-post apa-apa, dia gak nyari, dia lagi gak, bener-bener gak ada apa-apa, cuman pas dia baca email gue, dia mulai mikir, oh ya juga sih, tulisan gue lumayan, amburadul nih ya, gimana kalau gue buatnya jadi, lebih teratur, supaya gue bisa go international, dan, dan itu yang gue lakukan, gue bantu dia, sampai akhirnya dia bisa ke fashion week, dan, interview-interview dia, gue, gue tulis dulu, dia hafalin, habis itu dia, dia yang itu, dia yang ngomong gitu, nah, itu tuh, kerjaan yang sebenarnya, bener-bener lo bisa cari sendiri, celahnya, eh ini nih TikToknya ini, kayaknya agak-agak mandek, gue kan suka buat TikTok ya, kenapa gue gak kerja buat dia aja, gitu, nah itu tuh, banyak banget kayak gitu, jadi dicari aja gitu, celah-celahnya, right, betul-betul, dan ini juga gue, sering terbantukan sih, jadi pernah satu ketika, gue interview sama seorang, buat, ya media Indo lah, gitu kan, gue di interview jurnalis gitu ya, jadi kenalan, jadi berteman gitu, jadi ngobrol, dan pada suatu ketika, gue mendapat tawaran, content creator gitu kan, tapi, gue disuruh nulis artikel, buat di website gitu ya, dan artikelnya cukup panjang, buat gue waktu itu, dan gue gak ada waktu, jadinya gue offer aja, gue tanya ke si jurnalis, yang pernah wawancara gue, eh, lo, terima gak jadi ghostwriter gitu, dan ternyata dia oke, dan karena dia sudah terbiasa nulis, nulisnya juga bagus gitu ya, dan itu jadi, apa, langsung di approve sama kliennya juga, dan semenjak saat itu, gue jadi berpikir, wah, ternyata ada ghostwriter, itu sangat memudahkan hidup juga ya, ini dari sisi gue sebagai, mungkin pemberi kerjaan gitu ya, ya, tapi itu satu insight menarik ya, penulis, entah, kita ke, saya hasil berikutnya, kalau menurut kalian, dengan penerjemah bahasa asing gimana, San, gimana menurut, San, gitu, oke, translator sekarang ini, kayaknya emang lagi banyak diputuhin gitu, nah, gini, aku diam-diam itu kan, ya bukan diam-diam ya, aku cukup banyak explore di beberapa platform freelance gitu di Indonesia, salah satunya yang paling banyak digunakan oleh para freelancer, awal-awal adalah seribu lancer, seribu lancer, seribu lancer.com itu paling umum ya kan, nah, di sana itu, kayak hampir setiap hari itu selalu ada job untuk translating gitu, gitu, kayak hampir setiap hari itu selalu ada, entah mau dari, ada yang bahasa Arab-Inggris, atau yang Arab-Indonesia, atau Indonesia-Inggris doang, kayak gitu, itu selalu ada, jadi, terus juga, di sisi lain, aku pernah menemui bahwa, gini, ada startup di Jogja itu, yang, dia itu jalan sebagai translator, translator, namanya translating, namanya translating, itu juga, dulunya, dia sempat bermula dari seribu lancer, dan menemukan job seperti itu, gitu, sehingga akhirnya dia berkembang-kembang-kembang, sampai sekarang, bahkan bisa jadi, sebuah startup yang, yang, angkanya juga cukup gede, gitu, dia bisa, terakhir itu, kalau nggak salah, dia dapat project dari Indosat, dan juga dari, Tri, Kuchison itu, dia dapat dari situ, ya, kayaknya, kalau, kalau dilihat marketnya, itu masih sangat potensial, sih, sebagai translator. Oke, ini menarik sih, karena Hasan juga, ngomong seribu lancer, ini bukan, bukan berbayar ya, kalian silahkan googling, mau nyari freelance, di mana, tapi, gue jadi buka, websitenya seribu lancer, dan gue melihat, jadi, dia, kategorinya itu, ada enam kategori, yang di highlight, yang pertama, di website, dan pengembangan, gitu ya, mungkin ini, ya dalam artian, bikin website, gitu ya, bikin aplikasi, oh, ada juga, ding, pengembangan aplikasi mobile, itu ada satu kategori sendiri, terus, ada penjualan, dan pemasaran online, penulisan, terus, ada desain, dan multimedia, dan juga, administrasi, dan support, nah, kalau gue bisa lihat, disini, dari, tiga kategori ini, ada di ranah, digital, dari website, dan pengembangan, satu, kedua, penjualan, dan pemasaran online, ketiga, pengembangan aplikasi mobile, nah, jadi, mungkin buat teman-teman, juga ketika, apa, memikirkan tentang side hustle, oke, mungkin sekarang, ada keahlian yang bisa langsung dimonetize, ya, misalnya, oke, translator, karena orang Indonesia, rata-rata bisa, bisa dua bahasa, bahkan tiga bahasa, kan, bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, gitu, bayangin orang Amerika, bisanya cuma bahasa Inggris doang, jadi, itu satu peluang, buat kita juga, bisa langsung dimonetize, dan juga, kita harus mikirin, buat jangka panjang, kira-kira, apa ya, yang bisa mendatangkan, cuan, bisa mendatangkan, apa, skill-nya gue butuhkan, atau mendatangkan network, gitu ya, mungkin bisa, coba, pertimbangkan, ke ranah digital, dan digital marketing, gitu, mau itu, ya, digital marketing, mau itu, kamu jadi developer, kamu bikin website, kamu, atau, bikin desain dan konten, gitu ya, dan juga, kalau gue lihat di bagian, administrasi, dan support, gitu ya, jadi ada satu, kategori administrasi, dan support itu, dia itu, sebentar, oke, dia itu, mulai dari, data entry, gitu ya, ngurusin email, internet researcher, research assistant, gitu, virtual assistant, typing agent, typing agent, ini apa, apakah dia buat, bantu ngetik, oh, jadi dia just typing agent, ya, kurang lebih itu, jadi mungkin, kalau kalian yang pede, dengan kemampuan, mengetik kalian, gitu ya, bisa coba tuh, jadi kalian silahkan, cari-cari aja, dan menurut gue, juga banyak sekali, pekerjaan yang, yang, bisa mengakomodasi, skill kalian lah, tinggal masalahnya, nyari di mana, nah selain seribu lancer, juga mungkin ini ada, freelancer.co.id, atau glins, ada yang paling, yang paling gue rekomen itu, adalah namanya Fiverr, kalau kalian, ya, nah disitu, bahkan sampai, kalau kalian ada suaranya yang bagus, kalian bisa jadi voice over, di sana, dan kliennya itu, internasional, dan sangat profesional sih, Fiverr ini, oke-oke banget, pilihannya, proyeknya itu, dari seluruh dunia, dan dibayarnya lumayan. Betul-betul, dan gue, sebagai pemilik saham Fiverr, gue juga punya saham, Fiverr. Iya, mantap. Iya, jadi alasan gue kan, jadi Fiverr ini adalah platform, di mana, lo bisa menemukan, kerjaan-kerjaan freelance lah, jadi menghubungkan, antara yang tadi, klien sama pencari kerjaan, dan, menurut gue, di masa depan ini, peluangnya akan, gede banget ya, mengingat sekarang kan, orang udah mulai side hustling, atau mungkin juga, mulai self-employed, dalam artian, yaudah gue kerja sendiri aja, gitu kan, biar, biar profitnya bisa lebih maksimal, dan jadinya, platform-platform seperti, Fiverr atau seribu lancer tadi, akan, lebih besar lagi, gitu, jadi, yaudah gue beli aja sekalian sahamnya, gitu, tapi, oke, kita berlanjut ke, topik berikutnya, sebentar, oh, ada Aksad nih, sebentar gue mau ngundang Aksad, oke, halo Aksad, halo halo, apa kabar, apa kabar, basa-basi, padahal lo gak kenal, nah, jadi Aksad ini, Aksad ini, desainer yang, yang sebenarnya, ya kerja bareng gue juga, tapi, menurut gue side hustle-nya itu, cukup unik, yaitu, dia mendesain, cover podcast, eh, sorry, cover Spotify ya, ya, cover album buat Spotify, artis-artis luar gitu ya, yes, bisa coba diceritain dikit, Saat? iya, iya, boleh, boleh, tadi udah diperkenalin ya, aku siapa, sama Bang John, jadi, untuk side hustle-ku itu, gak beda jauh juga, dari full time-ku, jadi, tetap designer, tapi, lebih mengarah ke, membuat desain, album cover, jadi, awalnya nih, cuma kayak, apa ya, iseng nyoba aja, di upload-upload, di Instagram gitu, portfolio-ku tentang, mendesain, album cover, kemudian, mulai dari situ, mulai dikenal nih, jadi kayak, di, apa ya, komunitas designer, album cover itu, ada kayak, komunitinya tersendiri gitu, di, nah, disitu, aku, mulai di repost oleh, akun-akun besar tersebut, mulai di repost oleh, komuniti-komuniti besar, di, di Instagram, nah, dari situ, mulai, aku di, aku di, di kenal nih, sama, mulai dari designer, terus kayak, musisi-musisi indie, dan mungkin, juga sempat juga, dikenal oleh, ya, beberapa rapper lah, di, luar negeri sana, nah, disitu, masuk lah, di, DM Instagramku, beberapa musisi gitu, minta request gitu, tolong ini bikinin, desain album, atau cover art, buat, di Spotify gitu, nah, itu awalnya, ya, masih kayak, apa ya, musisi-musisi kecil gitu, nah, mulai dari situ, mulai merangkak, sedikit-sedikit tuh aku tuh, nah, sampai dimana, aku dapat, salah satu rapper, centang biru, nah, itu, cukup kaget tau, jadi, ada salah satu rapper juga, dari Amerika gitu, request kayak, singlenya dia, kayak, penemanya, aduh, beneran gak sih ini, akun centang biru, minta request, desain album ke, apa ya, akun kecil lah, ibaratnya, nah, disitu, oke, jadi kayak, apa ya, jelasin briefnya, terus, gimana kerjanya aku, terus, oke, dan sampai, sampai akhirnya juga, deal juga, di akhirnya, mulai dari situ, ya, apa ya, mulai ketagihan lah, mulai mendesain-desain, album cover gitu, ya untuk, semacam side hustle gitu, lumayan lah, ibaratnya cuma, kadang ya, kalau misalnya rame banget gitu, ya sebulan bisa ngerjain sampai, dua, artis gitu, kadang ya, kalau sepi ya, dua bulan sekali, kurang lebih kayak gitu, oke, tapi berarti, pertama kali kamu dapet job itu, dari si komunitas ya, sebenarnya yang memberikan network, ke artis-artis ini, ya sebenarnya, jadi, aku mulai upload, ya iseng aja, di profil instagramku, terus kemudian, nanti ada community, yang nge-reach aku di DM, ini boleh aku repost gak, oh ya silahkan, nanti, akun-akun besar tuh, yang kayak, apa ya, reshare kembali lah, artis-artis ini, oh ini jadi insight yang menarik sih, mungkin juga buat temen-temen, bisa coba, menghubungkan diri dengan komunitas ya, dimana kalian punya minat yang sama, dan juga mungkin nanti bisa, selain ngasih masukan, dan juga bisa ngenalin ke, ngasih network ke, calon-calon potensial klien, nah kalau boleh tau nih Sat, pertama kali, desain itu, fee-nya berapa Sat? sekitar 120 dolar, 120 dolar, berarti itu langsung, klien luar ya langsungnya dapet ya? Rata-rata overseas semua, jarang banget dapet, artis lokal, oke, terus, 120 sekarang berapa? Sekarang terakhir itu, berapa ya, sekitar 180, mungkin apa ya, perkembangannya itu gak terlalu jauh, ibaratnya, oke oke oke, nanti kalau misalnya udah levelnya, lebih tinggi lagi, mungkin berani ngecharge, lebih lagi, oke berarti itu udah bisa 3 juta ya, kurang lebih ya? kurang lebih kayak gitu sih, oke, nice nice, dan berarti si artis-artis ini, mereka yang langsung datang hubungin kamu gitu ya, nge-DM gitu di Instagram? terkadang, ada kayak, apa ya, kayak, asistennya juga ada, pernah, tapi lebih banyak, karena musisi indie, langsung si artisnya, oke, nice, keren banget, terus kira-kira dari sini, kalau kamu mau, kan kamu desainer nih, gitu ya, dan sekarang kan lagi booming NFT gitu ya, di mana NFT bisa laku, berapa, 50 ribu dolar gitu, satu karya gitu, yang entahlah, apakah ini money laundering, atau apa, tapi menurutmu sendiri gimana soal NFT, dari kamu sebagai desainer? aslinya ini ya, dari perspektif, apa ya, untuk NFT ya, aslinya menarik ya, jadi kayak, kita, kita, upload, artwork kita, entah itu, 3D work, atau, cuma, bahkan ada cuma, sekedar meme aja, ada yang bisa dijadikan NFT, NFT, nah itu, kalau dari, sisi desainer ya, itu tadi, katanya bisa, untuk jadi kayak, money laundering, atau segala macam, jadi, apa ya, sedikit, fishy, kalau menurutku ya, NFT gitu ya, jadi kayak, ada yang bilang, jalur instan juga, tapi kalau, dalam komunitas, album desainer, banyak yang menolak juga, jadi kayak, artis itu, cuma pengen, apa ya, instannya aja, nyari uang, jadi kayak, tujuannya, yaudah, kita naruh, artwork kita ke NFT, gitu kan, dan nanti ada yang ngebeat, dan segala macamnya, mungkin, ya ada pro kontra, belum ngulik-ngulik jauh juga sih, ya tertarik juga sih, betul-betul, ya mungkin bisa dilihat ya, jangka panjang, tapi, oke, thank you Aksad, buat sharingnya, dan mungkin juga, menambahkan Aksad ya, jadi sekarang, di dunia digital, kayaknya desain grafis itu, terutama, jadi salah satu pekerjaan, yang paling menjanjikan, ada teman gue juga tuh, namanya, Dita, Dita Angalia ini, dia bukan, bukan desainer sih, tapi dia lebih ke ilustrator, gitu, jadi dia seorang penulis, tapi dia juga, sering bikin ilustrasi, gitu, sering bikin ilustrasi, dan malah beberapa karyanya itu, malah dia bikin jadi apa ya, dia buka komision, komision dalam artian, oke fotonya, nanti dibikin jadi ilustrasi, satu foto, bisa dihargai 100 ribu, 150 ribu, dan lumayan banget, sebulan, bisa dapat 20 foto, udah tambahan 3 juta sendiri, gitu, dan itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, di luar jam kerja, mau sambil tiduran, rebahan, bisa juga, gitu ya, itu kayaknya lagi banyak di Twitter juga deh, ya betul, betul, nah ini kan jadi ketika, apa, ya ada peluang lah, dan bagi desainer-desainer, atau ilustrator gitu ya, mungkin, ya kalau bisa nambah-nambah pemasukan, kenapa enggak, jadinya di Twitter juga banyak yang jualan tuh, gitu, apalagi di masa pandemi gini, kayaknya susah gitu ya, nyari, apa, nyari job, tapi ya, lumayan lah bisa, dan nambahin lagi tadi, yang penulis, ada teman gue juga, Zary Hendrik, jadi dia itu, memang seorang penulis, yang suka bikin puisi lah, jadi berpuisi dari dulu kan, di Twitter, sampai bikin beberapa buku, nah pernah dia juga bikin, side hustle, bukan side hustle ya, jadi dia cukup gila, dengan bilang kalau, apa, waktu itu dia nawarin, bikin caption, bikin caption harganya 50 ribu, gitu, kesannya menggelikan, tapi ternyata rame banget ya ngorder, jadi mau bisa dipakai buat, caption mau Instagram boleh, atau ada yang mau bikin, surat pidato boleh, ada yang mau bikin, apa, surat permintaan maaf, atau surat, buat rasa kangen, untuk pasangan, nunjau di sana juga boleh, dan itu, bisa dihargain, 100 ribu sampai 300 ribu, tergantung seberapa panjang, dan gara-gara ordernya, banyak banget ya, itu jadi side hustle, dan akhirnya jadi bisnis sendiri, dia akhirnya buka kantor, yang tadinya dia kerjain sendiri, dia mengundang beberapa penulis, gitu, jadi ada belasan penulis, dan omsetnya bisa puluhan juta, sampai ratusan juta, gitu, per bulan, karena orderan ini, nah, oke, terakhir ya sebelum kita tutup, ada Novita, halo Novita, halo, gue temennya Gani, BTW, halo, halo temennya Gani, bisa diceritain gak, kamu lagi ada pengalaman apa, side hustle, atau ada yang mau ditanyain, atau apa, silahkan, tadi kayaknya kepencet ya, tapi so far sebenernya, gue kalau side hustle, gak lebih ke ini sih, lebih gak, gak ke kayak, gak kayak ke, semacam profesi ya, tapi kayak lebih ke bisnis sih, jadi kayak, gue kerja juga, gue punya bisnis juga, dan gue ibu rumah tangga juga, karena gue punya anak, yang harus diurus, kayak gitu sih, jadi, sebenernya kayak, gue mulai, bisnis ini sebenernya 2 tahun yang lalu, dan ini, mungkin kita sempat ketemu juga ya, Bang Jo, yang plane base, plane base, plane base itu, terus habis itu, ternyata ini bisnisnya, market vegan ini lagi berkembang banget, dan gue gak nyangka, dan gak se-expect itu, kalau misalkan ini market vegan ini, gede banget, dan gue itu juga sebenernya, kerja juga gitu, karena menurut gue, bisnis itu di dalam kondisi yang kayak gini itu, gak pasti kan, dan pasti, apa namanya, dan gue butuh untuk secara, finansial pribadi, butuh apa ya, butuh, income yang tetap, stability gitu, tapi ternyata, bisnis, vegan brand plane base ini, dengan kondisi kayak gini, justru stabil banget gitu, malah, attentionnya bagus, dan kayak menurut gue, gak harus profesi, kalau kita punya usaha, apapun itu, itu bisa jadi set hustle kita sih, dan kayak misalkan, gue kerja WFH, dari jam 8, sampai jam, ya let's say, jam 6 atau jam 7 lah, tergantung, kerjaan gue selesainya kapan, terus abis itu ya, dilanjutin dari, kerjaan gue yang, gue punya bisnis gitu, maksudnya, kalau misalkan punya bisnis kayak gini kan, which is berarti gue, mikirin juga operasionalnya, mikirin marketingnya gimana, salesnya gimana, jadi, supaya, apa ya, supaya, salesnya makin tinggi, income, bisnis gue makin gede, otomatis nanti yang buat masuk ke gue, juga makin banyak sih, jadi sebenernya, kayak gitu, itu aja sih Bang Jo, oke, tapi, dengan kan tadi, lo kerja, berarti lo kerja masih tiap hari, 8 jam kerja gitu ya, ya, 8 jam kerja, dan lo maintain, business, dan juga, lo ada, sebagai seorang ibu gitu ya, how do you manage, to do all of this, sebenernya, kalau kayak gitu, soal masalah waktu sih, jadi gue, biasa bangun itu, jam 3 pagi, itu gue langsung, ngecekin karyawan, gue baru tidur itu jam 3 pagi, iya, tapi tidurnya jam 10, jadi kayak, yang penting, jam 9 itu, anak gue udah, apa namanya, udah, udah tidur, terus gue, ya, me time dulu lah, terus abis itu, jam 3 pagi gue bangun, gue ngecekin karyawan gue, terus abis itu, sambil ngecekin karyawan itu, gue ngerjain yang buat bisnis gue, kira-kira, minggu depan, kontennya apa yang bakal dikeluarin, terus di adsin apa, dan segala macem, terus abis itu, gue baru, sekitar jam 6 pagi, tuh gue udah mulai, masak, dan abis itu, gue olahraga, anak gue bangun, gue beres-beres dia, terus kayak, dia persiapan ke sekolah, les juga, anak gue masih 3 tahun, tapi udah les ya, gak apa-apalah, jadi kayak, buat ngisi waktunya dia juga gitu, karena, kalau misalkan gue kerja, gue gak akan bisa full, jadi mendingan gue lesin aja, biar dia ada kegiatan positif, jadi jam 8 pagi itu, semuanya udah harus beres, makanan buat, makan pagi, makan siang, makan malam, itu harus udah beres juga, jadi nanti anak gue tinggal makan, suami gue tinggal makan, terus ya udah kayak gitu, udah di waktu, jamnya tuh, buat gue tuh udah pakem sih, jam 8 gue udah mulai kerja, jam 6 gue selesai, jam 8 mulai kerja, jam 12 yang gue istirahat, sampai jam 1, terus habis itu, jam 6 gue selesai, anak gue makan, dan segala macem, terus dia, main dulu sama gue, terus habis itu jam 9, dia tidur, dan kayak gitu siklusnya, jadi, kalau menurut gue, gue bikin agenda yang, saklek nih, gak bisa diubah, apa-apa gitu loh, itu sebenernya, dan lo sebagai, kokil, di bisnis tadi, lo sebagai bisnis ownernya berarti ya? iya, jadi bisnis ownernya, oke, timnya ada seberapa banyak, kalau boleh tau? kalau untuk tim operasional, ada yang outsource, ada yang in-house kan, kalau yang in-house itu ada 7 orang, kalau outsource itu ada 20 orang, oke, masih bisa kemanage ya berarti ya? masih bisa kemanage, karena udah mulai agak autopilot sih gitu, cuman, ya itu tadi, apa namanya, menurut gue, kayak harus dicatualin aja sih, harus strik banget, buat ngatur waktu, apalagi kalau misalkan udah punya anak ya, itu harus udah, persiapan, kalau lo gak go food mulu ya, bangkrut gitu, adanya juga, malah makin ini, banyak, muara deh, oke, nice, thank you banget, Novita buat sharing ya, jadi, mungkin gue, gue mau meranggup sedikit ya, sama yang tadi dibilang Novita, di satu sisi, side hustle, oke lah, ada tambahan income, tapi kan juga dia mungkin, lebih tidak stabil ya, bisa jadi, satu waktu dia, apa, banyak, tapi bisa jadi sepi, gitu, dan di satu sisi, juga Novita menggabungkan ini, dengan, oh yaudah, gue ada main job, main hustle gue, dimana gue bisa mendapatkan income, yang lebih stabil, tapi, menurut, gue juga disitu, yang harus dikorbankan, mungkin waktu, jadinya waktunya yaudah saklek gitu, tidak banyak waktu, untuk bermain, untuk nongkrong atau apa, tapi semakin, as top dish businessnya, udah bisa rekrut, apa, lebih banyak orang, untuk running business, jadi tinggal dipantau sesekali, juga bisa, gitu, that's actually a very good point, thank you Novita, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sampai jumpa di sesi growth space berikutnya,